Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Hari ini, hari Jumat Eh baru beres Jumat kan Tinggal dipakai peci kenehnya Aduh, cikapau istad Sekarang, saya ada dirumah Kemarin malam, saya dikagetkan oleh WhatsApp dari teman saya Kan justru Kuto Jaya Selatan untuk tanggal 3 hari ini berarti ya Dan seterusnya itu ada di KI Akses loh Saya juga ikut kaget Ternyata, KA Kuto Jaya Selatan ini beroperasi kembali kawan Kita tahu bahwasannya KA Kuto Jaya Selatan per tanggal 1 April Itu sudah diberhentikan sementara oleh PT Kereta Api Dan sekarang untuk tanggal 3 April dan selanjutnya Dan selanjutnya itu beroperasi kembali ya Aduh, mantepisannya Ini kabar baik gitu ya Di saat kereta api banyak yang diberhentikan KA Kuto Jaya Selatan ini dibangkitkan kembali Bagus Dan saya cek pas tadi setelah Jumatan Untuk KA Kuto Jaya Selatan Dari Kuto Arjo ke Kiara Condong Itu tanggal 4 April memang ada di KI Akses Tapi tetap ya tidak berhenti di stasiun Tasik Malaya Seperti itu kawan Nah, untuk hari ini Hari Jumat tanggal 3 April Karena katanya per hari ini Keretanya sudah beroperasi kembali Saya ingin coba Cek ke lapangan Betul tidak kereta api Kuto Jaya Selatan ini Beroperasi kembali melayani penumpang Pertanggal 3 April Kalau iya Ini sangat luar biasa sekali ya Kawan Bagaikan mati suri Dan kereta ini dioperasikan kembali Luar biasa Saya setelah ini akan langsung ke Cipendai mungkin Atau ke Bumiwalu ya Untuk hunting kereta api tersebut Pokoknya kawan-kawan tonton terus video ini Sampai selesai Kita cek di lapangan Apakah kereta api Kuto Jaya Selatan Benar-benar beroperasi atau tidak Oke lur Sekarang Saya sudah berada di stasiun Cipendai Kemarin juga waktu terakhir KA Kuto Jaya Tanggal 3.01 di stasiun Cipendai Sekarang stasiun Cipendai lagi Stasiun Cipendai hari ini Lumayan sih Agak cerah Dan terpantau sepi ya Sebentar lagi Kereta api Kuto Jaya Selatan Akan masuk Di jalur 1 Stasiun Cipendai Karena rencana persilangan Dengan kereta api serayu itu Biasanya di stasiun Bumiwalu ya Kita lihat Apakah benar KA Kuto Jaya Selatan Beroperasi Pertanggal sekarang Kalau iya Itu adalah berita yang sangat baik Betul sekali kawan Ternyata KA Kuto Jaya Selatan Sudah kembali beroperasi Setelah kemarin 2 hari Berturut-turut Tidak beroperasi ya Semoga kedepannya Lebih banyak kereta api Kembali Yang dioperasikan Kembali Setelah Diberhentikan Sementara oleh PT Kereta Api Silahkan disimalkan oleh teman-teman semua Kereta apiku Kuto Jaya Selatan Masuk stasiun Cipendai Oke kawan Tadi saya pakai drone ya Rada gagal Soalnya saya nerbanginnya di belakang sana jauh Ini dia kereta api Kuto Jaya Selatan Pertanggal 3 April 2020 Kereta api Kuto Jaya Selatan Sudah beroperasi kembali Dan sudah melayani penumpang kembali Kemarin Di saat terakhirnya Kereta api Kuto Jaya Selatan Menggunakan lokomotif CC206 Sekarang Kereta api Kuto Jaya Selatan Kembali menggunakan lokomotif andalannya Yaitu CC203 Kereta api Kuto Jaya Selatan Masuk di jalur 1 stasiun Cipendai Dan nanti keretanya akan berangkat kembali Dari stasiun Cipendai Persilangan normal dengan kereta api serayu Di stasiun Bumi Waluya Maka dari itu Setelah ini saya akan langsung menuju Stasiun Bumi Waluya Untuk Melihat Persilangan kereta api Kuto Jaya Selatan Dengan kereta api serayu Saya kira persilangan tersebut Tidak akan terulang lama Eh ternyata Kuto Jaya Selatan ini Bangkit ya dari kematiannya Luar biasa Baru tidak beroperasi 2 hari Dan tanggal 3 nya langsung dioperasikan kembali Bagaikan mati suri Kereta api Kuto Jaya Selatan ini ya Langsung beroperasi kembali Luar biasa mantap Langsung saya akan menuju ke stasiun Bumi Waluya Saya sudah sampai di stasiun Bumi Waluya Menggunakan HP ya Tidak menggunakan kamera Karena pas kesini Keretanya mau datang Jadi enggak keburu Seperti itu kawan Silahkan disimak oleh teman-teman semua Kereta api serayu pagi Masuk jalur 3 stasiun Bumi Waluya Bumi Waluya Kereta api serayu Masuk di jalur 3 stasiun Bumi Waluya Tunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan Yang sebentar lagi akan melintas langsung Di jalur 2 stasiun Bumi Waluya Tadi keretanya kan masih di Cipende ya Sekarang lagi otw kesini Nanti bersilang di jalur 2 dan berjalan langsung Di jalur 3 stasiun Bumi Waluya Kereta api serayu Masuk di tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan Stasiun Bumi Waluya Stasiun Bumi Waluya Atau stasiun Malangbong Dahulu namanya stasiun Malangbong Ini termasuk stasiun legend juga ya Dahulu namanya Malangbong Sekarang diganti menjadi stasiun Bumi Waluya Yang berada di ketinggian 641 meter di atas Permukaan laut Digantinya nama Malangbong menjadi Bumi Waluya Karena konon Supaya lebih baik Lagi ya Dahulu ketika masih menjadi nama Malangbong Disini ada 2 kecelakaan besar Yaitu kereta api Galunggung Galunggung Pasir Bukan Galunggung yang penumpang Dengan kereta api Pupuk Maka dari itu digantilah namanya Sekarang menjadi Bumi Waluya Seperti itu Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan Sebentar lagi akan masuk dan melintas Langsung di jalur 2 Stasiun Bumi Waluya Kereta api Kuto Jaya Selatan Yang tadi saya shoot Di Cipendai Sekarang melintas Di stasiun Bumi Waluya Mantap memang disini spotnya Lur Cocok 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 Mantap Hujan rintik-rintik ya Ini pun saya kamera Tidak kehujan Karena di atas saya Ada Papanama Stasiun Dan ada atapnya Terima kasih PT Kereta Api Sudah kembali mengoperasikan Ke Kuto Jaya Selatan Jadi jika teman-teman Sangat membutuhkan kereta api Untuk berpergian ke Luar kota Bisa menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan Ini dari Bandung Setelah kereta api Kuto Jaya Selatan Melintas di jalur 2 Dari jalur 3 ke Asrayu Siap berangkat Menuju tujuan akhir Stasiun Ruokerto Atau Stasiun Kroya Nih sekarang Ini mantep Menurun Langsung ke arah Bandre Kita tunggu kereta api serayu Setelah ini berangkat Stasiun Bumi Waluya Kereta api serayu Diberangkatkan kembali Dari Stasiun Bumi Waluya Tadinya saya ingin Mengajar kereta ini Sampai Stasiun Cipendai Tapi karena Kondisinya hujan Ini saya akan pulang Karena serayu pun Tidak akan bersilang Dengan Galunggung Apalagi Pangandaran Karena kedua kereta tersebut Sudah lama Diberhentikan sementara Terima kasih telah menonton Terlihat dari sini Cipendai hujan deras Semoga kereta api serayu Tidak ada kendali Ketika menanjak Ke Stasiun Cipendai Lumayan ya Dari ketinggian 641 Ke 772 Itu Lanjut banget Terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Dari video ini Kita dapat simpulkan Melayani penumpang kembali Dan teman-teman Jika hujan banget Bisa menggunakan Kereta api kurta jahe selatan Untuk berpergian Cibatu Saya akan langsung pulang Cibatu See you next time Sampai jumpa kembali Dalam video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya